selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama jc channel disiang hari ini ketemu dengan mas bashor ini ada kendala bit ISP generasi pertama double stutter nya kalau di stutter dari tombol ada relay kaki 5 nya disini ini adalah relay kaki 5 ini relay utama ini relay kaki 5 nya relay stutter dan relay pengisian contact on coba didengar di area kaki 5 disini disini ada punya cetik 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 ini yang menandakan bahwa arus masuk dari tombol stutter ini sudah masuk ke relay ini tinggal relay nya dia mengalirkan arus ke bagian spool nya atau tidak ke bagian ckp kalau disini ini memang alirannya ke bagian spool 3 pas apakah dia disini relay kaki 5 nya ini dia bekerja atau tidak oke kita cabut dulu disini relay kaki 5 nya alut alut mas bashor kosong tepak tepak kalau dilihat dari pertengahan nya disini jalur nya ada yang kosong coba kita lihat dulu untuk ngetes nya ini pakai avu analog juga bisa oke ini kita cek relay nya dulu untuk pengetesan relay kaki 5 sudah ada tutorial di video saya sebelumnya ini tinggal dihubungkan antara pin 8586 ini ke positif dan negatif kalau bunyi cetik diupur pakai avu berarti normal ini pakai model avu analog saja disini ini ini dan ini 830 dan 87 harus nyambung terus ketika diberi arus 87 dan 30 coba mas bashor ini oke berarti relay nya gak apa-apa tongkar jok saja mas bashor kita lihat soket sepul oke jok nya sudah terbuka penyakit langganan ada ini gak apa-apa mas bro ini ternyata gak apa-apa dari soket sepul tadi ini ada pr lagi buat saya apa masalahnya dari soket sepul ini biasanya akan terbakar tapi ini gak ini utuh oke ini utuh coba saya sinar nah ini kuning-kuningnya utuh biasanya akan terbakar disini tapi ini utuh mas bro ini kita cek saja untuk pakai aku ini nyambung apa enggak merah biru ke merah putih ini bagus ini bagus merah biru ke merah kuning ini bagus ini bagus menurut seperti ini ini bagus agar dapat ini bagus ini tidak bagus Ini nyambung Ini nyambung Ini nyambung Berarti kita lihat Untuk Taraga pilek Ini merah hitam Ini nyampe ke Relai kaki lima Enggak ini disini Oke kita cabut lagi disini Oke merah liris hitam Ini ada di bagian pojok Ini kita sambungkan Ini disini Yang ini ke merah hitam Ini nyambung Ini oke Ini Ini Beliru-beliru lagi Ini dan Ada ya Saya cek relainya tadi Enggak masalah Oke coba Apa ini Perangan Yang membuat Doppelnya cetak-cetik Oke disini Sebelum tak pasang Ini agak bingung Karena gak ada Cogemi lima dua Dari merah Liris biru Disini Merah liris biru Merah Merah liris putih Merah liris kuning Ini gak ada yang Setelahnya Gak ada yang putus Oblur Oke disini Coba tak Kenceng dulu Disini Pada bagian Pin-pinnya Barangkari Longgar Mas bro Oke Ini Disini Pakai cahaya Coba Oke ini Coba dikencengin dulu Yang pada bagian Merah liris biru Merah liris putih Dan merah liris kuning Oke Coba kita pasang dulu Mas bro Setelah Tarun-tar Ada satu lagi Ini kabel Kronenya Warna hijau Coba saja Oke ini Nyambung Coba kita juga Penceng Masukkan lagi Masukkan lagi Tidak Klik Kita Apa itu Mas Contact on Telai kaki Tidak Pasang Mas Telai Kaki Limah Tidak Pasang Masuk 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 Tidak Masukkan lagi Tidak Contak on Berbagi pengalaman juga Ini ada bunyi sedikit Dari ngung-ngung Ini dari Ini adalah suaranya dari Bearing Aspreg Ataupun kelakar stand Kelakar bandul Nah ini bukan amanah dari saya Memperbaiki penggantian bearing Hanya memberi amanah Tentang double stutternya dia tidak nyala Oke Reli kaki limanya bagus Terus Jalur-jalurnya bagus Mungkin ini dia kurang connect Soketnya dia kurang connect Atau tidak Entah dari kabelnya tadi yang Merah liris biru Entah yang merah liris putih Entah juga dari yang merah liris kuning Tapi intinya disini Dia tidak ada yang Istilahnya Ngebong Di depan ngebong Mungkin takutnya ini korosi Mas bro Ini coba ini sambil ditarik Barang-barang ini Kabelnya molor Ini yang ini Coba ditarik Coba contact on lagi Nyala nggak Apa Nyalonggarnya saja disini Ambilkan Avo digital Mas Tiga belas 97 Kalau tanpa aki Tak lepas Salah satu Disini Negatifnya tak lepas Pengisiannya normal Nggak Apa kayak bitnya yang dulu Oh ya Untuk berbagi dari Bitnya yang dulu Yang pernah saya upload Pengisian Ini memang orangnya Nggak ada duit Jadi Motornya juga Sering seterek Oke Ini pengisiannya Di 14 Kita pasang lagi Oke coba Tidak sudah mas Mas Bukan gini Oke Tinggal perakitan saja Disini Itu tadi juga Menurutin Sweat rem Yang belakang Juga nggak bisa Karena dobelnya Hanya bisa Di bagian kanannya Saja Ini kebetulan Dari Muling Nah dari Sebaru Oke Semoga bermanfaat Tentang perbaikan bit Bukan dari CKP Bukan dari Ruling kaki lima Hanya Soketnya Pada bagian Spool Tiga pasnya Dia Longgar Oke Semoga bermanfaat Aduh Oke Semoga bermanfaat Salam Dari JJ Channel Mantap Oh Pasar Rakyat Tosor Bermanfaat